Al-Fatihah 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 Jadi kehadiran para malaikat dan malak Jibril atas perintah Allah untuk turun ke bumi. Selanjutnya Ibn Abbas r.a menafsirkan para malaikat mengucapkan salam kepada ahli ibadah sahum dan salat dari umat Nabi Muhammad s.a.w. Jadi kalau mengucapkan salam itu berarti doa itu. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum berarti kita mendoakan semoga Allah beserta kamu atau semoga keselamatan dicurahkan kepadamu. Sebab nama salam itu kan nama Allah. Semoga Allah menyertai kamu. Artinya semoga kamu selamat. Kepada siapa? Kepada ahli ibadah. Ibadah sahum, salat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Adik itu mah. Bina pada malam Qadar ya. Laitu Qadar. Dia itu tidak ibadah. Mahdi ucapkan salam. Selamat kamu telah mendapatkan judi. Nah, kita mah selamatnya. Jadi kepada ahli ibadah. Tidak ada keterangan yang menyebutkan jumlah malaikat yang turun pada malam itu. Hanya saja para mufasir meriwayatkan hadis berikut. Nah, ini jadi para ahli tafsir itu mencantumkan hadis ini pada kitab-kitab tafsirnya. Yaitu... Dari Abu Hurairah r.a. Soal katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda, Laylatul Qadar itu malam 27 atau malam 29. Dan sungguh malaikat pada malam itu berada di bumi lebih banyak daripada jumlah pasir. Berarti lebih banyak daripada jumlah kita manusia. Hadis siwayat Ahmad, Ibnu Huzaimah menyatakan hadis ini sohih. Tapi saya percaya kepada Ibnu Huzaimah ya. Sebab beliau itu ahli hadis yang meliti hadis. Jadi, malaikat itu yang jumlahnya miliaran mengikuti manusia. Abring-abringan. Kalau kita masuk ke masjid, ikut. Panik mencatat ya. Asubka masjid. Mendahulukan kaki kanan dulu. Membaca doa. Nanti. Allahumma betahli. Abu-abu rahmatika. Kita dicatat kemalak. Rokim. Nah, malaikat yang lain juga. Mencatat. Ada lagi yang mencatat suku kencah belak jengtengah doa deh. Pokoknya segala amal sedikit pun dicatat. Mangkaning itu apa ya? Apa lagi nama? Mangkaning jumlahnya itu. Sejumlah. Lebih banyak daripada jumlah pasir. Ini pasirnya pasir. Dimana ini? Ini padang pasir. Tidak jelas kan? Pasir di laut. Pokoknya jumlahnya banyak. Karena nanti amal-amal itu. Lebih baik daripada. Seribu bulan. Kita sudah hitung ya kemarin. Satu menit itu lebih baik daripada. Dua hari. Masihnya saya. Masihnya saya. Lima puluh hari. Lima puluh hari. Kemarinnya sudah ya? Ya, ada parah. Satu menit itu lebih baik daripada lima puluh hari. Satu bulan lebih. Dua bulan. Satu bulannya lebih. Mereka mendoakan setiap mu'min dan muslim yang dijumpainya malam itu. Nah, ini beda lagi malaikatnya. Jadi ada malaikat yang mengikuti manusia. Ada malaikat yang berdiam di tempat-tempat ibadah. Seperti hari Jumlah. Ada malaikat roky dan atid mengikuti kita. Ada malaikat yang berada di pintu masjid. Apa ke orang tadi? Tahu gitu. Ya, macam mana. Beda semenit asup net deh. Nah, mereka atau malaikat-malaikat ini mendoakan setiap mu'min dan muslim yang dijumpainya malam itu. Sedangkan menurut ahli ta'wil. Ta'wil itu beda dengan tafsir. Kalau tafsir itu ada galianya, ada dari kata-katanya, dari kosa kata, maksudnya apa. Kalau ta'wil, mah, seperti ditebak. Sejak ta'wil mimpi, ditebak. Mimpi menang lauk emas, anu berum, tak baka kengeng anu berum. Kata mimpi menang lauk emas, bahwa Allah memutuskan perkara manusia, ajanya, amanya, rizkinya pada tahun itu. Ini tafsir atau bari. Jadi ada yang bertanya. Ustaz. Ada ustadu yang menyatakan bahwa Laila Tua Qadar itu hanya sekali dulu. Sekarang tidak ada lagi Laila Tua Qadar. Aya itu. Jadi, seribu bulan itu begini. Kan dulu itu zaman jahiliyah ya. Lebih daripada seribu bulan itu zaman jahiliyah. Itu masa kegelapan. Nah, turun Al-Quran pada malam itu. Jadi, pada malam itu dengan turunnya Al-Quran itu lebih baik daripada zaman jahiliyah. Atau Laila Tua Qadar itu pada ketika Allah menurunkan Al-Quran. Dulu itu tidak ada Laila Tua Qadar. Itu pendapat. Tetapi, tidak ada paket. Tidak pakai dalian. Yang jelas daliannya itu dari Rasulullah. Carilah Laila Tua Qadar pada 10 malam terakhir. Jadi, kalau carilah berarti tiap tahun ada. Bahkan dari sahabat menuju Al-Quran surat ini. Surat Al-Qadar itu. Bagi umat Nabi Muhammad SAW tidak perlu berusia sampai 100 tahun. Soal kalau 83 itu kan dikurangin 10 ya kemarin itu. Ya, aku barang borojol. Langsung sholat. Ya, kalau 83 itu sampai usia 83 meninggal. Tidak begitu. Tapi, satu malam ini lebih baik. Dan Rasulullah menyuruh kita untuk mencarinya. Kata Kotadar dan yang lainnya. Pada malam itu segala perkara ditentukan. Ajahnya, Rizki-nya. Nah, ini Laila Tua Qadar pada zaman dulu. Sebelum Allah menciptakan manusia. Allah itu sudah menentukan jumlah manusia sampai kiamat. Sudah menetapkan ajah-ajah mereka. Anak cucu kita yang belum melahir juga itu. Sudah ditetapkan oleh Allah. Dan kapan lahirnya. Kapan matinya. Itu manusia-manusia pada masa yang akan datang. Sudah ada ketetapannya. Sebagaimana firman Allah? Sesungguhnya kami mulai menurunkannya. Pada malam yang diberkahi. Yaitu Laila Tua Qadar. Sesungguhnya kami pemberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Yang dimaksud dengan segala urusan yang penuh hikmah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan makhluk. Seperti hidup, mati, rejeki, nasib baik dan nasib buruk. Nah ini saya juga mencantumkan tafsir kemenang. Jadi saya sebut sumbernya. Jadi ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada malam itu. Salamun hiyahatka mapla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Kata Ibn Abbas. Nah ini banyak mencantumkan Ibn Abbas. Sebab Ibn Abbas itu adalah sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Agar mengerti Al-Quran. Jadi orang yang sahabat yang paling mengerti tentang tafsir itu adalah Ibn Abbas. Karena itu pada zaman Khalifah Umar misalnya ketika ada diskusi. Jadi Khalifah itu diskusi. Belajar tentang tafsir. Jadi punya kelompok, orang-orang matarah. Kelompok, nah Ibn Abbas itu hadir padahal masih kecil. Suka ditanyakan. Apa maksud ayat ini? Kata Ibn Abbas. Selamatlah malam itu. Keistimewaan dan barokahnya sampai terbit fajar. Yang menandakan datangnya waktu subuh. Pada malam itu tidak akan terjadi bencana. Kata Said Bin Mansur. Nah Said Bin Mansur ini adalah. Seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud. Dan yang lainnya. Tapi tidak termasuk. Mukhorid yang sembilan. Dan ada kitabnya. Jadi ada hadis yang diriwatkan oleh Said Bin Mansur. Itu kurang terkenal. Dari Yunus, dari Ahmad, dari Mujahid. Sejahtera malam itu maksudnya setan tidak dapat berbuat kejahatan. Atau melakukan kesalahan. Terhadap orang yang beriman. Iman. Itu iman mah. Lumpuk padinya. Itu itu. Untuk hudang. Mening sari. Itu. Itu lalatuh kadarlah. Tahun hadap ke ayat ini. Itu itu. Itu itu. Masih dari riwayat Said Bin Mansur. Dari jalur Husayn. Dari Abu Ishaq. Dari As-Sha'bi. Malaikat akan mengucapkan selamat pada lalatuh kadar. Kepada ahli masjid. Sampai terbit pajar. Nah. Ya ahli masjidnya. Disebut bukan ahli rumah. Berarti. Duli masjid. Sedangkan al-Baih Haki. Dalam kitabnya. Fadu'ilul Auqad. Padilah-padilah waktu. Dari Ali. Sebagai asar yang gorim. Tentang turunnya malaikat. Jadi asar itu. Fatwa sahabat. Ya. Dan lewatnya mereka. Kepada orang-orang yang salat pada lalatuh kadar. Dan memohonkan barokah untuk mereka. Nah ini. Di salat lalatuh kadar. Salat taraweh. Padahal lalatuh. Padahal. Itu besar pahalanya. Jika besar pahalanya. Besar. Godaannya. Saya. Tidak taraweh. Ada. Tapi saya jarang disini. Ada. Bapak. Cuman. Saya melihat di beberapa masjid. Itu orang. Di masjid yang lain. Sudah dua kali saya itu. Kan satu minggu. Satu minggu. Beda itu. Hari pertama. Dengan hari kedua. Sekarang sudah masuk. Minggu kedua ya. Sepuluh kedua. Itu. Ada kemajuan. Asal dari Sororoi. Masuk. Dan saya membayangkan. Nah memang biasanya begitu ya. Di masjid mana-mana juga. Ke akhirnya. Ma'ah. Sarawai. Hayoh. Sarawih. Cenatutah. Padahal justru disana. Berbeda dengan dimastilah haram. Makin akhirnya itu. Makin penuh. Tapi dari orang Arab. Orang Nisan. Kadar itu. Di antaranya. Ya. Padahal. Tuhan. Padahal. Makanya didoakan oleh malaikat. Adapun dalam riwayat. Ibnu Abi Hatim. Dari Ka'ab Al-Ahbar. Sebagai asar yang gorib. Jadi asar yang gorib itu. Asar kita sudah. Oh ya. Dalam lugu marum. Asar itu adalah. Pendapat sahabat. Tapi sahabat berpendapat itu kan. Kumaha guruna. Yang sangat mengagumkan. Dalam waktu yang lama sekali. Tentang turunnya malaikat. Dari Sidrotil Muntaha. Yang menyertai. Malak Jibriya. Alayhi Salam. Ke bumi. Serta mendoakan. Kau mu'minin. Dan mu'minat. Kirang kumaha. Malaikat. Ngeruakan ke orang. Tapi biasanya. Mendoakan itu. Kepada orang-orang yang. Beribadah. Kata Al-Amas. Dari. Dari Al-Minha. Dari Abu Rahman. Bin Abi Layla. Maksud. Dari Mingkul di Amrin Salam. Tidak akan terjadi. Pada malam itu. Bencana. Kata Kotadah. Dari. Dan. Ibnu Zaid. Maksud. Salamun Hiya. Yakni. Pada malam itu. Akan terjadi. Kebaikan. Seluruhnya. Tidak terjadi. Kejahatan. Sampai terbit. Pajar. Ini di tafsir-tafsir. Saya tantumkan. Jadi bapak-bapak. Ibu-ibu tidak usah. Buka tafsirnya. Kermitaya. Bukannya gini. Hese. Macana. Gimana ya. Oke. Ngerap gunung. Nah disini. Sudah saya rangkumkan. Sudah. Tiasa dipesahkan. Oh iya. Pada. Rabu yang kemarin. Kan saya bertanya. Ini kalau di rumah. Dibaca tidak. Nah. Tapi memang. Di kita itu ya. Lebih enak mendengarkan. Dari mana membaca sendiri. Ya. Nanti mau dibaca ya. Kalau sudah apa. Nah tinggal diberikan saja. Kepada ahli waris. Wallahu a'lamu bimuradih. Dan Allah lebih tahu. Tentang maksudnya. Nah. Di akhir katanya. Seperti itu. Numanah. Atau cerita terpukuh. Allah lebih tahu. Tetapi. Apabila ada orang yang mengatakan baik. Ada yang menyatakan jelek. Maka kita cari yang baiknya saja. Kapan Laylatul Qadar itu? Ibn Hajar al-Azpalani. Menyebutkan. Sungguh para ulama telah berselisih paham. Tentang Laylatul Qadar. Dengan perbedaan pendapat yang banyak. Dan kami menemukan pendapat mereka. Lebih daripada 40 awal. 40 awal. Disembunyikan waktunya. Agar kita mencarinya. Dengan sungguh-sungguh. Dari 40 pendapat itu. Ada yang menyebutkan. Bahwa Laylatul Qadar itu. Pada malam ganjir. Di awal bulan Ramadan. Jadi ada pendapat seperti itu. Sampai malam-malam genapnya. Di akhir Ramadan. Tetapi dari yang sohi. Adalah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Huri. Dan Imam Muslim. An Anasin radiyallahu hanukal. Akhbarani ubada tublus samit. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kharaja. Yukhbiru bilailati al-qadri. Fatalaharujulani minal muslimin. Faqala inni kharajdu liukhbirukum bilailati al-qadri. Wa innahu talaha fulanun wa fulanun. Farufiatu asa ayyakuna khairan lakum. Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu katanya. Telah menghabarkan kepada aku ubadah bin somit. Padahal Anas sahabat. Ubadah juga sahabat. Anas ini jujur. Tidak nyatakan langsung dari Nabi. Tapi dari ubadah bin somit radiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam keluar dari rumahnya. Nah tika mana langsung kak masjid. Maksudnya jadi Rasulullah akan mengumumkan. Akan memberitahu kapan lailati al-qadri itu. Akan memberitahu tentang lailati al-qadri. Tetapi ketika masuk masjid. Ada dua orang dari kaum muslimin yang bertengkar. Bertengkar disini para rea omong. Tebak-tebakan. Pasti ima cilalati al-qadri. Minggu pertama. Akan memberitahu kapan lailati al-qadri. Lailati al-qadri. Bertengkar para fisik. Aduh argumen. Ini mah tebak-tebak. Tauk lah. Tengah nak lah. Wah. Ayo gaya. Seorang di akhirnya. Tapi kalau para sahabat senior itu ya. Yang punya ilmu. Diam saja. Jadi tidak nebak-nebak begitu. Kalem. Menunggu Rasulullah. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda. Sesungguhnya saya keluar akan memberitahukan kepada kamu sekalian tentang lailati al-qadri. Namun sipulan dan sipulan bertengkar. Maka ilmuku diangkat. Jadi Allah itu jadi lupa. Diangkat ilmunya oleh Allah. Tetapi mudah-mudahan akan menjadi baik bagi kamu sekalian. Untuk itu carilah lailati al-qadri itu pada malam ketujuh, kesembilan dan kelima. Dalam riwayat Ismail bin Jafar. Dari Humaid. Dalam kitab iman yang lalu. Dengan lafad carilah lailati al-qadri pada malam ketujuh, kesembilan dan kelima. Maksudnya pada malam dua sembilan, dua tujuh, dua lima. Ini dijelaskan juga pada patul balik. Patul balik itu syarah. Syarah itu siya tafsir. Kalau Quran no tafsir. Kalau hadis itu syarah. Pendapat tersebut dikuatkan dengan hadis berikut. Nah ini ada hadisnya bohari juga. Jadi memahami satu hadis itu harus dibandingkan dengan hadis yang lain. Sehingga sempurna. Sehingga ada orang tunanetra limaan yang menyebabkan gajah. Wah, kita menjelaskan gajah yang besar. Eh, kita mengacir. Mau dicabak sama anak-anak. Itu, itu. Gajah masih menghihid. Itu, kita panjang. Ini ada yang menghantung-hantung. Ah, kita salah. Kita tidak tahu. Kita menyebabkan. Tadi digabungkan. Dari Ibn Abbas r.a. Bahwa Nabi s.a.w. bersabda. Carilah Laylatul Kadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi yang dimaksud dengan 7, 9, 7 dan 5 itu. 27, 29, 25. Laylatul Kadar itu ada pada sisa 9 hari. Sisa 7 hari dan sisa 5 hari. Ini hadisnya bohari. Kata Malik, sisa 9 dan seterusnya adalah malam ke-21 dan seterusnya. Jadi kalau tahun ini, malam 21 itu adalah malam bertepatan dengan 1 April. Di Maghrib, ya. Kadir, bukan dari jam 12 malam. Sebab hitungan dalam Islam itu untuk ibadah khususnya, itu sejak Maghrib. Tadidinya kokodanya, teh. Lantaran gaji hante. Kaping sebarah. Kaping hijit, teh. Jadi akhirnya mah tahu. Itu wakabalanya, teh. Ayah, artos. Nah, oke. Menakhir bulan, ayah. Kesempatannya, tanggah hijit. Ini dongengkan kamu, teh. Gendingan. Itu balanya, anak-anak isa, tuh. Dima, teh. Makanya teturkan, kok. Mulaikat, seher. Kerbalanya. Balanya keneh. Balanya, deh, jatatatan malayah. Kengajaran baju. Senang gitu. Ini canta jil. Can salat Maghrib. Maghribnya dihijikan jeng isa. Terewatin, gitu. Batur taraweh, ya tetalaweh. Batur taraweh, ya, ngejaran baju deh, tuh. Jadi, boleh. Tapi siang, ya. Malam harus sudah siap, gitu. Menyambut malaikat. Malaikat yang menyambut kita, sebetulnya. Ibn Umar, r.a. Dari Ibn Umar, r.a. berkata. Ibn Umar, r.a. berkata. Telah bersabda Rasulullah, s.a.w. Carilah rilatul kadar pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi, kita disuruh mencari rilatulullah. Berarti rilatul kadar itu ada tiap tahun. Jika kamu sekalian merasa lemah, Maka janganlah kamu lewatkan pada tujuh malam yang tersisa. Ya, kalau bapak-bapak tidak bisa itikap, Datang saja tujuh malam tersisa. Ada lagi kan hadis sehari yang ganjianya saja. Orang menyatakan ganjil. Tapi kalau orang yang lebih di rumah itu tak genap. Karena itu, di masjid PP Persis, si Ganitri, kalau malam itu banyak orang. Jadi, ada orang yang bekerja siangnya. Siang itu bekerja. Kalau malam, saya izinkan, boleh. Tapi tidak boleh bawa makanan. Makanan ada di sini. Kadang-kadang, kita makan, Dia itu dijuruh, gitu. Tidak boleh. Halus makan di sini. Halus makan di masjid. Karena itu, biasanya jumlahnya, Yang sahur itu, Lebih banyak daripada yang etikapnya. Tapi yang lebih banyak lagi pada waktu, Maghrib. Usaha Cirepan Abdi tetap ingin menyenangkan tuangan. Ya, kadang-kadang dia tuangan. Sok, kurang bagi-bagi. Nah, itu, Biasanya sampai 30 lebih. Ini tidak saja, kadinya. Usaha Cirepan Abdi tidak saja, kadinya saya. Supaya yang sodakohnya, Bersemangat, ya. Kadang-kadang dikontrol, Tadi, kunung sodakohnya. Sok, kontrol. Tapi, teman dipotok. Boleh, boleh. Menunya, Pokoknya, Lebih baik daripada menu di rumah. Sebutkan menu-nya yang terbaik di rumah. Ada di sana. Ya, seperti, Apa? Sobkaki ada. Sate ada. Ikan ada. Sok, naunik lagi hayam. Banyak. Karena itu, Nah, cernak. Ayung mengharapnya, bos. Nah, buka diri. Beda gizi. Nah, cernik itu. Betul, Pak. Sebab, orang-orang membelinya yang terbaik. Itu. Menu-nya sudah didaftar. Tapi, sudah berulang. Jadi, saya tidak menyebutkan. Pokoknya, malah. Kadit itu. Bilih, bapak. Nggak don, tuang. Mungkolid itu. Mangga. Untuk. Itu. Untuk sahur. Untuk sahur itu, Menunya lebih besar. Lebih baik. Daripada buka. Tapi, buka lebih banyak. Misalnya, promosi ya, mah. Mangga, sokan itu di atas. Suka, abdi. Korma ada. Itu yang mengirim korma itu. Sampai. Saya membeli plastik. Plastik, caka. Pesis kuah. Bahkan ada yang mengirim beras. Bahkan saya membagi beras. Tapi, kebanyakan mirip naf teh. Bukan kepada saya. Tapi, kepada saudara Agus. Ada yang mengirim beras, Pak Abimah. Tidak mau dipasang. Itu Pak Agus Haji, ya. Bukan Haji Agus. Agus Haji menyatakan. Bahkan ada kiriman yang tidak jelas. Itu pada malam-malam. Pada malamnya, ya. Pada siang, mereka banyak yang bekerja. Terdapat beberapa hadis marfu. Jadi, hadis marfu itu. Perkataan sahabat. Tetapi, diperkirakan ini dari Nabi. Sebab sahabat tidak akan berpendapat. Kalau bukan dari guru. Si Gakil. Kata KM itu. Besok belajar di rumah. Itu kata KM. KM tahu dari mana? Kalau bukan dari wali kelas. Bisa gitu. Terdapat beberapa hadis marfu. Atau bersumber dari para sahabat. Yang lebih mengerucut pada malam ke-27. Nah, malam ke-27 itu. Di masjidah haram penuh. Di masjidah bau penuh. Di masjidah bau penuh. Ngajak, nyernak bantah. Dirinya malam ke-27. Aduh, nusare. Sebab saya pernah mengatakan. Tidurnya di masjid itu berpahala. Berpahala. Tidur di masjid. Padahal itu. Padahal itu. Aduh, ya dah liena. Kedah dikembukakan lebih dulu ya. Di sini ada ini. Ada. Ya, mah. Curi setar weh. Halaman 41. Nah, kita bahas nanti. Tapi kita baca saja sekarang. Nomor 4 ada. Menunggu waktu salat. Serta didoakan malaikat. Tuh. Coba ngantos salat. Doakan malaikat. Sabda Rasulullah SAW. Nah, yang artinya. Sesungguhnya seorang di antaramu tetap akan mendapat pahala sholat. Selama menunggu salat berikutnya. Jadi menunggu salat subuh. Cicing didinya. Dan para malaikat pun akan mendoakan. Ya Allah ampunilah dia. Padahal main atas harik. Nah, cenah didinya cicing. Tiba-tiba di imah. Pusing. Kade. Ya Allah berilah dia rahmat. Selama belum beranjak dari tempat salatnya. Maksudnya masjid. Atau sebelum berhadas. Tapi kalau hadas. Nah. Doanya putus. Tapi kalau masuk lagi. Kan menunggu lagi. Nah, itulah. Nanti saja. Kita lanjutkan sekarang. Yang penasaran. Yang 27-nya ini. Maka semuanya Ibn Abbas. Ibn Abbas itu. Orang yang bagus suaranya. Bagus baca Quran-nya. Sampai Rasul juga. Ingin dibacakan. Sebelum beliau meninggal itu. Ingin dibacakan oleh Ibn Abbas surat Andisa. Katanya. Siapa yang mendirikan as-sunnah. Pasti mengena atau mendapatkannya. Jadi maksudnya. Ek dipapai. Tihinci sampai. Udah salah kan namanya. Dari malam 21-21. Pasti ada. Laila Tuhu Qadar disana. Mendapatkannya istilahnya itu. Jadi Laila Tuhu Qadar itu. Kena kepada setiap orang. Satu malam itu. Semuanya dapat Laila Tuhu Qadar. Tapi ada yang memanfaatkan. Ada yang tidak. Nuh tadi tanya. Satu malam itu. 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 Semuanya kena. Tapi apakah kita banyak bangun. Jadi boleh tidur juga. Banyak bangun. Biasanya saya yang tidur. Ketika Taraweeh itu. Saya tidur. Jadi setelah apa. Ishak. Surat Ishak. Berjamaah. Saya jadi imam biasanya. Kemudian tidur. Nah itu bangun-bangun. Jadi disini. Silih gugahkan lah. Tetapi beliau lebih suka. Merahasiakannya kepada mu'kitu. Cek Ibn Mas Uteh. Dan sesungguhnya Laila Tuhu Qadarar itu. Adalah malam ke-27. Ini kata Ibn Mas Uteh. Bukan kata Rasul. Tapi hadits ini marfu. Marfunya begini. Ibn Mas Uteh bisa nebak begitu dari siapa. Nah. Karena itu numpuk. Nautnya 27. Masih dah haram. Karena itu juga beda. Ongkos umroh. Awal Ramadan. Tengah Ramadan. Dan. Akhir Ramadan. Itu di. Akhir Ramadan. Dilapak. Dilapak. Sebab banyak orang yang tidak kebahagiaan tempat untuk tidur. Untuk menggorel yang tidur. Dari Abu Hurairah. Al-Fatihah. Katanya Rasulullah SAW bersabda. Nah. Ini pakai Rasul. Laila Tuhu Qadarar itu malam 27. Atau malam 29. Ini tidak bertentangan dengan yang tadi. Sebab yang tadi menyebutnya 27. Tidak bertentangan lagi dengan hadis-hadis yang sebelumnya. 25. 27. 29. Tuhu. Tapi. Lagu-lagu. Ya. Tuh. Tuhu. Dari tanggal 21. Ya. ya orang ini aja mengkodinya biasanya tapi kalian terus ngobrol ngobrol disini tapi perlu ikhlas dengan izin istri kita pusing pusing pemanjikan nyanyi tidak sah sebab meninggalkan kewajiban itu sunat kemarin ada yang bertanya ada pada buku ini ibu-ibu itu ada buku ini jadi jadi sehingga orang ini tidak mau baca tidak mau baca ada pun tanda-tanda sebagaimana diterangkan pada hadis berikut jadi tapi nanti tadi ya kita lihat kualitas-kualitas hadisnya ada yang saya lebih cenderung kepada buhori muslim walaupun disini saya mencantumkan tadi Ibn Huzaimah menyatakan Sohi Ibn Hiban juga Sohi kemudian yang lainnya juga tidak Arabnya matahari angosnya ya ini so abis itu yakin ya dibagikan begitu padahal pada buku ini ada kesalahan kesalahan menulis Arab di orang Cianyur kan ini maksudnya salah Arab tapi hati nama benar jadi maksud saya itu ayat 26 27 36 37 37 38 tapi dia Ustadz Ustadz tapi dia protes sesungguhnya tanda malam kodal itu bersih tidak ada awan terah seolah ada bulan yang terbit padahal tidak ada bulannya paling-paling bulan sabit di sebelah timur sunyi tenang tidak dingin tidak panas panai lagunya angin pun lagu bimbo ciptaan topik isma angin pun bimbo bimbo lagu nanti layla tuh kadar layla tuh kadar ciptaan disana karena download lagu tahun 80-an tidak diperkenankan bintang-bintang muncul pada malam itu sampai pagi nah ini ada informasi ya ada orang pegawai NASA yang kerja di NASA orang Amerika dia itu masuk Islam dia itu hobinya melihat malam jadi meneropong malam ternyata setiap malam itu banyak benda langit yang jatuh ke bumi itu sampai tidak terhitung dia menyebutnya seperti hujan saja begitu itu setiap malam tapi ada ya google ayat ini tinggal sebutnya relato kadarn naguga carinya nasa tapi suatu malam ini tidak ada yang jatuh kata dia itu dia asalnya tidak tahu apalah itu mengapa kemudian dia catat tangganya kemudian berulang setiap tahun juga begitu pada malam itu tidak turun tidak ada benda-benda yang jatuh seperti apa benda yang jatuh meteor itu tidak ada itu ternyata itu lahir atuh kodar dia masuk islam dan nasa ini menyembunyikan penemuan itu dan dia berhenti dari nasa berpikir 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 kadang-kadang berpikir orang dikir itu dikir 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 itu kan Allah Abab bisa katakan dalam Quran surat Ali Imran 90 ya 90 190 190 dan selanjutnya kita lanjutkan dan sesungguhnya tanda keesokan harinya bahwa matahari terbitrah tidak ada awan yang menghalanginya seperti bulan purnama itu matahari tidak halal bagi setan keluar bersamanya pada hari itu hadis siwat Ahmad kata su'eb al-arnat sanat hadis ini do'ib nah itu tuntunan terawas do'ib hadis nate tapi dicantumkan diisi itu oh tidak ada tanda-tanda ada halaman 29 30 kata su'eb al-arnat sejak diumumkan di dalam Al-Quran keberadaan dan kemuliaan malam itu dicari dan dinanti oleh setiap orang yang beriman sampai ada dua orang sahabat yang beradu argumen mempertahankan pendapat masing-masing tentang kapan lalat itu terjadi setelah diterangkan bahwa lalat itu ada pada malam 10 terakhir barulah mereka diam dan tidak bertanya lagi tentang waktunya tidak beda ada yang di masjid ada yang di pasar ada yang bekerja Rasulullah dan para sahabatnya mencari lalat pada 10 hari terakhir di bulan ramadhan itu beliau dan sebagian sahabatnya melakukan itikab ini ada hakikat itikab kemudian nanti kita bahas tentang pahala bagi yang tidak itikab jadi ada orang yang tidak itikab tapi pahalanya besar pahalanya lebih daripada orang yang itikab itu untuk nanti mudah-mudahan kita sampai kepada waktunya tidak ada pertanyaan sekalipun ada pertanyaan tentang lalatuh kadar jawabannya ada pada buku ini demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh